Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil tiba di Baris Krimpolri, Jumat 20 November 2020 pada pukul 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Rituan Kamil akan dimintai keterangan terkait kerumunan masa acara Habib Rizik di kawasan Megabendung, Kabupaten Bogor pada Jumat 13 November 2020. Dilansir oleh Tribunews.com, Rituan Kamil akan dimintai keterangan oleh Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krimpolri. Hal ini terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Rizik Sihab di kawasan Megabendung, Bogor. Dikutip dari Kompas.com, Rituan Kamil menyebutkan surat undangan itu ia terima pada Rabu 18 November 2020 sore. Rituan Kamil menyebutkan ia bukan diperiksa, namun hanya dimintai keterangan tambahan terkait acara di Bogor. Dalam konferensi pers di Genung Sate, Kota Bandung, Kamis 19 November 2020, Emil mengatakan kerumunan yang terjadi menjadi atensi publik lantaran Rizik Sihab sudah lama tidak berada di Indonesia. Kendali demikian, ia menilai kondisi penanganan kegiatan antara cabar dan daerah lain tidak bisa dipersamakan sebab tugas gubernur di luar DKI Jakarta hanya bersifat koordinatif dan tidak mengurusi hal teknis kegiatan di setiap kabupaten dan kota. Berbarengan dengan kedatangan Habib Rizik Sihab yang sudah lama tidak ada di tanah air sehingga menimbulkan atensi yang luar biasa. Nah, ekses itu seperti yang sudah kita pahami kepolisian meminta klarifikasi dari berbagai pemimpin wilayah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa tadi walaupun latar belakang dan asal-muasal situasinya itu tidak bisa dipersamakan. Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore ya sama juga untuk dimintai keterangan. Jadi bahasanya bukan diperiksa tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor. Tentunya saya sebagai warga negara yang taat hukum hal-hal seperti ini wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Hanya ingin saya ingatkan melalui rekan-rekan media bahwa semua provinsi di luar Jakarta itu sistem kewenangan pemerintahannya berbeda. Kalau di luar Jakarta semua kewenangan teknis itu ada di wali kota dan bupati. Jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota, dan gubernur itu koordinatif ya. Jadi tidak wajib melaporkan hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau kodam yang sifatnya komando di mana laporan harus langsung. Nah singkatnya itu saja. Jadi besok jam 9 saya akan hadir saya akan ditemani oleh Biro Hukum karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan gubernur yang berhubungan dengan penegakan protokol kesehatan dan proses-proses hirarki tadi bahwa Satgas di Jawa Barat itu tidak satu ya. Kalau di Jakarta kan satu. Di Jawa Barat Satgas itu ada 28 satunya provinsi 27-nya adalah Satgas di level kota kabupaten. Saya kira itu saja sementara yang bisa saya sampaikan mengenai elaborasinya tentunya tidak bisa saya sampaikan sekarang itu karena saya Demikian Tribunews update kali ini nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax